Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk suara tidak ada masalah Cuma berdengung Dan disini juga akan saya dikit review Tentang kit aktif yang menggunakan subwoofer Jadi disini sudah tertera Volume mic, eho, volume, subwoofer, dan bass treble Dan ini terdisusun ya Di box amplifier ya Jadi kit aktif ini masih menggunakan TIP 41 dan 42 Dua set ya Nah ini Dua set Dan untuk elko-nya masih menggunakan 35V 4700 micro Sini dengan model gaya diger ya Model diger Eho Sistem Integrate Amplifier Stereo asetif Speker semua perak Ya setelah aktif ya Saya setelah aktif Nah disini Ini yang masih menggunakan TIP 41 dan 42 Disini juga Saya di video-video yang sudah saya share Banyak ya teman-teman Cara upgrade dari TIP 41 ke TIP 2955 Dan 2N 3055 Dan jenis sunken ya Jadi banyak yang sudah video-video saya share Cara upgrade Dan merubah Nah disini Setelah saya review Nanti kita akan untuk pengerjaan Menghilangkan suara berdengung Pada ampli ini Jadi kesempatan teman Jadi kalau teman-teman lagi menyusun kit aktif Yang berdengung Jadi yang pasti berpengaruh antara dua Kalau travel tidak error Ya itu kita kurang dalam pemasangan ground ya Jadi untuk kit-kit aktif Khususnya ampliver Itu harus kita berbanyak ground ya teman-teman Di bagian-bagian CT Ya terutama di CT-nya Dan untuk di potensinya Biasanya teman-teman harus Disini teman-teman ya Disini sebenarnya harus dipasang ground teman-teman Antara tombol-tombol Misalnya dikit Di potensio ya Potensio disini ya Antara satu dan satu sama yang lain Kita cemper-cemper teman-teman Nanti lari ke ground Nah itu biasa mengurangi Mengurangi Dengungan pada kit aktif Yang anda tangani Satu jalan dan kedua Disini bisa juga teman-teman Dari CT Dari CT trapo Teman-teman bisa langsung Tambah kabel solder ke body Itu juga bisa mengurangi Dengungan Pada kit aktif yang ada tangani Jadi disini nanti kita akan coba Seperti apa Hasilnya Maksudnya seperti apa Dengungan dari Kit aktif aktif ini Kita coba teman-teman Kita nyalakan ya Nyalakan Ini kadang Kadang tidak berdengung Kadang berdengung ya Jadi Kadang malah banyak Dengungannya Daripada tidaknya Jadi disini Sekali lagi Ketika teman-teman Mendapatkan Kit aktif Atau power ya Yang berdengung Coba usahakan teman-teman Pasang ground Daripada Di Dioda Nah teman-teman Jadi Cukup kita pasang Satu kabel saja Seperti ini ya Jadi untuk menghilangkan Atau mengurangi rasa Suara dengungan Pada Kit aktif Atau power Yang rakitan Ini salah satunya Seperti ini saja Jadi Anda pasang saja Kabel dari CT Ke Body Atau sasisnya Ampli Anda Dan yang kedua Sekali lagi Seperti tadi Sudah saya jelaskan Disini Dari Potensio satu Ke yang lain Anda Pasang Kabel ke sini Ke sini ya Dan langsung Ke bawah Pasang ke Ground lagi Itu juga Bisa juga Mengurangi Atau menghilangkan Suara dengungan Pada Kit Atau ampli Yang Anda Tangani Dengan Sangat Simpel Sekali Teman-teman Jadi Menghilangkan Suara dengung Pada Mabida Disini Sudah Tidak Ada Bagus Sudah Tidak Berdengung Lagi Inputnya Bagus Teman-teman Oke Jadi Sedikit Pengalaman Dan Cara Menghilangkan Suara dengungan Pada Ampli Rakitan Sekali Terima kasih Terima kasih Banyak Bila Dalam Penyampaian Video Kurang Pas Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh